Halo para puciners, ketemu lagi bersama Randa di Ngebucin bareng Randa Halo para puciners, apa kabar kalian semua? Apakah kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja? Atau mungkin kalian semua, enggak semua sih, mungkin ada dari kalian lagi sedang tidak sehat Atau sedang tidak baik-baik saja, kita doain semoga teman-teman kita semua Teman-teman puciners kita semua selalu diberi kesehatan Dan juga semua urusannya bisa dipermudah oleh Tuhan Amin, amin, amin Oke para puciners, pada kesempatan kali ini Oh iya sebelumnya Randa mau mengucapkan terima kasih karena sudah mengklik video ini Pastikan kalian menonton video ini dari awal sampai akhir Karena kali ini Randa akan sedikit membeberkan rahasia Sebuah rahasia kaum pria Nah, pasti nih cewek-cewek yang buka ini akan penasaran gitu ya Rahasia apa yang Randa akan buka? Yaitu hal yang tidak dikatakan pria saat PDKT Nah, jadi kebanyakan di proses PDKT itu wanita itu dibuat penasaran menerka-nerka Tentang sebenarnya apa dan bagaimana seorang pria itu dalam menjalin PDKT ini gitu loh Mungkin gak cuma wanita aja, pria juga akan menerka-nerka juga ya Gimana ya wanita ini menerka setiap gerak-geriknya gitu Namun pada kesempatan kali ini Randa akan membahas itu dari sudut pandang pria Dan membeberkan rahasia-rahasia yang mungkin kalian para wanita tidak mengetahuinya Nah, hal apa saja yang tidak dikatakan pria pada saat PDKT Poin yang pertama Ragu Nah, pria itu kadang kelihatannya Waktu PDKT itu kelihatannya Emang sosok yang mungkin dinilai oleh wanita itu sosok yang keren Sosok yang karismatik, sosok yang menarik, sosok yang humoris Terus juga pokoknya ya kayak pria ini hadir sepenuhnya di dalam kisah PDKT ini Jadi, kadang-kadang wanita gak tahu bahwa di dalam sana pria itu juga ada ragunya gitu loh Kadang-kadang pria itu ragu gitu Ini, jadi gak sih aku terusin ke bagian yang lebih serius gak sih? Aku lanjutin ke step selanjutnya gak sih? Aku tetap deketin dia gak sih? Aku coba tetap jaga konteks sama dia gak sih? Atau mungkin aku batal aja, aku mundur aja gak jadi PDKT Nah, biasanya di saat PDKT Pria itu juga ragu-ragu gitu loh Jadi, buat wanita jangan kepedean dulu Kalau kalian menilai sikap seorang pria ini tadi Keliatannya ada rasa gitu Keliatannya excited gitu ya Antusias, keliatannya humoris Keliatannya bikin nyaman Hati-hati Mungkin dibalik itu Pria itu juga menyimpan ragu Dan belum tentu juga akan melanjutkan proses PDKT ini Sampai jenjang hubungan yang lebih serius gitu Next, di samping itu juga Saat PDKT, walaupun keliatannya pria ini santai Ngobrolnya ngalir gitu ya Terus juga pokoknya merasa cocok aja sih Kalian sebagai wanita ngerasa Ih, cocok banget, nyaman banget Ngobrol sama dia, semuanya nyambung Dia itu tipikal orang yang bikin aku bisa jadi diri sendiri dan lain sebagainya Padahal saat proses PDKT itu tadi Biasanya pria juga banyak melakukan penilaian Nah, setiap gerak-gerik kalian Cara kalian berbicara Cara kalian membahas sesuatu Cara kalian menanggapi sesuatu hal Biasanya pria ini akan melakukan sedikit tes lah Tes, tipis-tipis lah Ngetes sejauh mana sih Tanggapan dia sejauh mana sih Pengetahuannya dia sejauh mana sih Rasanya dia gitu loh Walaupun keliatannya Pria ini kalau ngobrol nyambung Obrolannya tuh lancar Cair gitu Humoris Kayaknya dia gak ada beban gitu Santai banget Bikin kalian nyaman Bikin kalian suka gitu Padahal mereka juga melakukan penilaian Di setiap gerak-gerik kalian Di setiap cara kalian berbicara Di setiap cara kalian menanggapi sesuatu Terus juga Biasanya pria-pria ini juga melakukan penilaian Bagaimana jika Bagaimana jika Jadi dia akan nanya Gimana jika kamu di posisi ini Dia akan melakukan banyak penilaian Dan juga rangkaian-rangkaian tes Yang tidak terlihat Yang keliatannya dia santai aja Ngalir aja Padahal pria juga Banyak melakukan penilaian saat PDKT Jadi siapin diri kalian Semoga nilai kalian bagus Dari cowok yang coba PDKT sama kalian tadi Atau kalian lagi dalam fase PDKT Kalian semangat terus Semoga nilai PDKT-nya bagus Jadi cowok ini dapat nilai 8,5 Bisa lah Jadi pasangan gitu kan Next Nah Poin yang ketiga ini mungkin agak mencengangkan Dan agak Mengagetkan kalian semua Karena Poin yang ketiga ini Hal apa yang tidak dikatakan pria saat PDKT Yaitu Masih Kepikiran Mantan Percaya atau tidak Terkadang Kebanyakan pria itu Dia masih kepikiran mantan Saat Masa pendekatan sama kalian Saat coba dekatin kalian Dia masih kepikiran mantan gitu loh Karena biasanya seorang pria Kalau sudah mencintai seorang wanita Itu lama membekas di hatinya Gak semudah itu hilang gitu loh Kebanyakan di luar sana yang bilang bahwa Kok wanita itu lebih susah move on ya Kok wanita itu lebih susah move on ya Gitu kan Enggak Pria pun demikian Bahkan Randa juga percaya Juga banyak pria di luar sana Yang proses move on itu Jauh lebih berat daripada wanita gitu Jadi Saat dia mencoba Mulai lagi hubungan atau Pendekatan dengan seorang wanita Biasanya Pria ini juga masih kepikiran mantannya Secara tidak langsung Mungkin dia juga membandingkan Dengan mantannya tadi Ini wanita ini Kayaknya Bisa gak ya menggantikan dia gitu Wanita ini bisa gak lebih baik dari dia gitu Kadang-kadang Ya itulah yang terjadi Kalian gak perlu ngerasa Ih kok gitu sih Kok Randa gitu sih Enggak Jadi kebanyakan pria akan melakukan itu Bukan maksudnya Tidak move on atau bagaimana 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 ya Jadi bukan maksudnya Bukan berarti Dia tidak move on Belum bisa move on Terus deket yang lain gitu Bukan Cuman Mantan ini Pasti membekas di hatinya Sehingga itu akan terus teringat Dan secara tidak langsung Membandingkan itu Tapi gak apa-apa Kalau kalian wanita yang hebat Wanita yang luar biasa Apalah artinya mantan Kalian sudah hadir di Di sisinya dia Kalian sudah Di hadapannya dia Kalian sudah di dekatnya dia Ya kalau kalian memang cocok buat dia Mantan itu juga Gak akan jadi masalah gitu Karena pria itu Makhluk Logik Berpikir dengan logika Jadi Saat Ada perempuan yang lebih baik Saat ada perempuan yang memang Sudah bikin nyaman dia Semuanya cocok Semuanya nyambung Sudah yang lain Sudah ditinggalin Gak kepikiran lagi gitu Next Poin yang keempat ini Mungkin lebih mengejutkan lagi Dan lebih bikin shock lagi Buat kaum wanita Di luar sana yang sedang PDKT Karena hal yang biasanya Tidak dikatakan pria Saat Proses PDKT Salah satunya adalah Dia cuma main-main Kalian jangan Salah Salah kaprah gitu ya Ntar dikira Randa itu Tukang PDKT In cewek Terus cuma buat main-main Enggak Gak begitu konsepnya Cuman Kadang-kadang memang Susah nih jelasin ini Takutnya salah paham Apa emang gitu ya Kadang-kadang pria itu Mendekati kalian itu Kadang cuma penasaran Cuma iseng gitu Jadi wanita yang katanya Punya insting yang kuat itu Coba pake instingnya Naikin antenanya Setinggi mungkin Coba kalian deteksi Kira-kira dia ini main-main Apa cuma penasaran aja Gitu loh Jadi Wanita bisa Biasanya bisa menilai itu Tapi kadang-kadang Wanita ya gitu Kalau udah nyaman Walaupun Kadang-kadang dia liat Serius apa gak sih Sudah bertanya-tanya gitu ya Tapi kalau udah nyaman Yaudah nyantol aja ke sana Nah itu Kaum perempuan Kaum wanita Hati-hati ya Karena banyak di luar sana Pria itu deket Cuma buat main-main Cuma ngetes doang Gitu Hati-hati itu Next Nah Ini poin yang mungkin Bikin kalian lega Bikin kalian seneng Bikin kalian senyum Gitu ya Karena di poin kelima ini Hal yang tidak Dikatakan pria Saat PDKT itu adalah Mereka diam-diam Berhayal tentang kalian Cak elah Diam-diam mereka berhayal Gimana ya Kalau setiap hari Lihat senyumnya dia Gitu Anjay Gimana ya Kalau bangun pagi Cosplay jadi asin Ma? Bikin ngopi Gitu kan bisa Tiba-tiba Bangun tidur Lihat wajah kalian Sedang tertidur Diam-diam Walaupun masih proses PDKT Kadang-kadang pria itu Sudah berhayal jauh Tentang kalian Jadi tidak selamanya PDKT ini Kalian harus mikirnya Macem-macem Gitu ya Ini banyak kemungkinan Salah satunya Ya ini Diam-diam dia itu Sudah punya Apa ya Sudah punya Hayalan Sudah punya Imajinasi yang jauh Kedepan gitu loh Siapa tahu Memang kalian juga Punya rasa yang sama Kadarnya gitu ya Berarti kalian cocok Dan punya rasa yang Sama-sama kuat Gitu ya Mudah-mudahan Ini yang terjadi Gitu loh Saling suka Sama kadarnya Yang ini berjuang Yang ini berjuang Sama-sama tertarik banget Sama-sama tertarik banget Biasanya itu akan saling melengkapi Dan biasanya juga Akan saling memahami Dan bisa Apa ya Jaga egonya Gitu Biasanya gitu kan Karena emang Sama-sama Sama-sama menginginkan Satu sama lain Akhirnya Ya udah aku ngalah Ya udah aku ngalah Ya gitu Biasanya ya Jadi lebih Lebih Apa ya Hubungan itu akan lebih solid Gitu apabila Kedua Calon pasangan ini Punya rasa Atau kadar rasa yang sama Gitu Oke buciners Mungkin Beberapa Poin itu saja Yang bisa Randa bagikan Pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian wanita Nggak perlu terlalu takut juga Poin-poin yang bikin kalian Tadi overthinking Tadi nggak perlu dipikirin banget juga Soalnya tidak semua pria kayak gitu Mungkin kalian pikirin aja Hal-hal yang baiknya aja gitu Cuman kalian juga patut waspada Karena di luar sana Banyak juga sih Yang cowok kayak gitu Banyak juga Tapi Tenang aja Wanita-wanita itu Biasanya punya insting yang kuat Gitu ya Antenanya itu Tajam gitu Menangkap sinyal-sinyal Halus itu bisa Biasanya kan Jadi kalian tenang Jalanin aja Jangan berlebihan Nanti kelihatan kok Maunya pria ini Seperti apa Gitu kan Jadi santai aja Dan buat yang lagi Di proses PDKT Semoga PDKT-nya lancar Sampai ke hubungan Yang lebih serius Bahkan mungkin Hubungan pernikahan Gitu ya Buat kalian juga Yang punya curhatan-curhatan Apapun itu Seputar kisah bucin kalian Mungkin kalian pengen tahu Gimana Tangkapan Randa Gimana sudut pandang Randa Gitu Pokoknya curhatan apapun itu Boleh kalian bagiin ke komentar Bagi yang mau bagiin ceritanya Boleh ke komentar Atau langsung ke Instagramnya Rias Randa Channel Nanti kita bacain Mungkin kalau menarik Dan bisa bantu banyak orang Kita akan bawain Di ngebucin ya Oke buciners Randa ucapkan terima kasih Buat kalian semua Yang sudah nonton video ini Dari awal sampai akhir Kalau kalian suka Tekan tombol like-nya Juga tekan tombol subscribe-nya Karena subscribe itu gratis Nggak bayar Dan juga kalian Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari Rias Randa Channel Khususnya ngebucin Bareng Randa Sampai ketemu Di video selanjutnya Dadah Sampai ketemu